Assalamualaikum selamat datang di channel saya lagi sebelum nonton lanjut jangan lupa subscribe like dan share ya agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru dan jangan lupa follow juga instagram dan facebook dan sopilapakbucahyo terima kasih saya juga jualan pisang keju dan jamur krispi bagi teman-teman yang ada di area sedati sidoarjo dan waru sidoarjo monggo mampir di pisang keju jamur krispi lapakbucahyo tersedia di gofood, grapefood, sopifood, dan traveloka it ya ditunggu udarannya ya teman-teman jangan lupa baik teman-teman disimak terus ya video saya kali ini jangan skip ya happy watching nah baik teman-teman untuk video kali ini saya infokan ya teman-teman aktivitas saya hari ini nah berhubung karena saya hari ini lagi tidak masak jadi ini saya mau beli yang matangan aja ya teman-teman nah ini saya lagi ada di lapak kue ya teman-teman ini namanya lapak kuenya itu bos bucin nah ini dia nah ini saya kesiangan ya teman-teman ya jadi ini banyak yang sudah sold out ya teman-teman alias sudah terjual sudah banyak yang terjual karena saya kesini itu sudah siangan ya teman-teman ya nah ini saya mau beli yang matangan aja nah ini ya teman-teman nama lapak kuenya bos bucin disini ada nomor WA nya ya teman-teman dan nama kontaknya ya namanya itu mbak citra ya nah ini orangnya ya teman-teman ya nah ini ada di area PP Sedati Sidoarjo ya teman-teman dekat tempat saya ya teman-teman ya nah ini orangnya nah ini selain orangnya itu ramah tamah juga murah senyum ya teman-teman ya jadi makanya itu banyak yang beli ya teman-teman ya dan jam segini aja sudah banyak yang terjual nah ini kan murah senyum ya teman-teman ya nah ini pesanan saya semuanya sudah dibungkus ya sama mbak citranya kemudian ini saya mampir di Alfamat ya teman-teman untuk membeli Yusi Wantausan dan Camilan nah ini saya sudah masuk di Alfamat kemudian saya ini menuju rak Yusi Wantausan ya teman-teman ya menuju rak khusus minuman nah ini rak khusus minuman yang ada di Alfamat nah ini kemudian saya mau ambil yang Yusi Wantausan ya teman-teman disini tuh banyak aneka rasa ya tapi saya tuh sangat suka dengan rasa yang menggoy ya karena sangat aman sama lambung saya ya teman-teman nah ini saya ambil ambil satu aja ya teman-teman nah ini nah ini saya setelah minum Yusi Wantausan ini Insya Allah tubuh saya tuh selalu fit ya teman-teman untuk menjaga imun saya agar tetap sehat selalu ya kemudian ini saya mau cari camilan apalagi mau cari camilan yang lagi promo ya teman-teman ya biasa ya ini ya ibu-ibu ya jadi sukanya yang promo-promo gitu ya teman-teman ya nah ini saya lagi bikin ya teman-teman mau cari mau cari camilan yang mana nah ini ya teman-teman jadi ini saya nemu ada yang lagi promo ya teman-teman nah ini jadi harga 5.900 nah ini saya mau pilih yang rasa coklat kayaknya ya teman-teman ya disini tuh ada yang rasa anggur ya teman-teman ini warna ungu kemudian saya pilih yang warna coklat aja ya nah ini ya teman-teman jadi yang ini nah ini saya menuju ke kasir untuk membayar nah ini saya sudah di depan kasir untuk membayar ya teman-teman setelah membayar nah ini saya langsung balik pulang ya teman-teman nah ini kebetulan untuk saat ini cuacanya sangat cerah ya teman-teman nah ini saya taruh belanjaan saya disini ya teman-teman ya nah ini belanjaan saya pagi ini nah ini ya teman-teman cuacanya sangat cerah ya kemudian ini saya sudah sampai di rumah dan saya menaruh belanjaan saya di atas meja makan saya ya nah ini kebetulan saya juga mau ganti taplak meja makan saya ya teman-teman disini sangat kotor ya dan berantakan nah ini sesudah saya ganti dengan warna pink ya jadi terlihat bersih ya teman-teman ya dan rapi nah ini tampilannya ya teman-teman setelah saya ganti taplaknya menjadi warna pink ya seperti ini ya disini itu ada beberapa alat-alat jualan saya ya teman-teman ya nah ini diantaranya itu nah ini ada susu kental manis nah ini ya teman-teman kemudian disini ada coklat glass ya teman-teman kemudian ini juga ada tiramisu glass ini untuk topping pisang kejunya ya teman-teman kemudian ini rasa green tea glass ya teman-teman ya kemudian disini ada alat untuk marut keju ya teman-teman sebagai topping pisang kejunya juga nah ini semua alat-alat jualan saya ya teman-teman jualan saya pisang keju online maupun offline nah ini jadi disini juga ada beberapa perintilan-perintilan gitu ya teman-teman seperti tempat botol minum anak saya saya taruh disini semua buat pajangan gitu ya teman-teman jadi ini maklum ya teman-teman saya jarang beli perintilan-perintilan seperti ini nah ini saya taruh aja disini buat hiasan aja ya dan disini juga ada tempat tisu juga sama tusuk gigi ya saya taruh di meja makan jadi nanti gampang untuk carinya ya teman-teman ya apabila dibutuhkan dan ini tadi belanjaan saya ya teman-teman nah ini saya beli bubur ketan hitam ya nah ini bubur ketan hitam diatasnya itu ada santan ya kemudian disini kare ayam ya teman-teman ini request anak saya ya jadi saya ini beli kare ayam sekalian karena hari ini saya tidak masak ya kemudian disini ada gorengan ini ada dua martabak usus sama pertisnya juga ya teman-teman terus ada lombok hijaunya juga ada pisang gorengnya juga disini saya beli dua kemudian disini ada roti abon nah ini saya suka roti abon ini ya teman-teman kemudian ada pizza kecil ini ya satu kemudian disini ada camilan tadi saya beli di alfamat ini waffle batch ini ya teman-teman rasa coklat kemudian ini ada UC 1000 kemudian ini saya ada toples untuk saya masukkan ini ya teman-teman waffle bites saya mau taruh disini ya nah ini saya buka kemudian saya masukkan ini camilan wolverine ya teman-teman nah ini seperti astor ya rasanya ya teman-teman nah ini saya tuangkan semua disini kemudian saya tutup ya teman-teman untuk camilan apabila ada yang membutuhkan ya teman-teman nah kemudian saya taruh disini nah ini ya teman-teman jadi saya taruh disini apabila ada yang membutuhkan jadi tinggal makan aja ya teman-teman sekian info dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru sampai jumpa di video saya selanjutnya insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh